Pemirsa Gubernur Jambi Al-Haris mengajukan permintaan untuk tetap mempertahankan tenaga honorer di lingkup pemerintah Provinsi Jambi, Kekmenterian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB, menyusul adanya surat edaran Menpan RB terkait penghapusan tenaga honorer di pemerintahan. Menurut Haris, tenaga honorer masih sangat diputuhkan mengingat jumlah pegawai negeri sipil di lingkup Pemprov Jambi masih jauh dari kata cukup. Gubernur Jambi Al-Haris akan mengajukan ke Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB agar tidak ada penghapusan tenaga honorer di lingkup pemerintahan Provinsi Jambi. Sebab menurutnya tenaga honorer masih sangat dibutuhkan dalam menjalankan roda pemerintah, mengingat dalam satu tahun terdapat sekitar 500 pegawai negeri sipil di Jambi yang pensiun. Sementara sudah dua tahun Pemprov Jambi tidak membuka penerimaan CPNS. Jikapun nanti ada penerimaan, kuotanya pun tidak lebih dari 200 orang. Kemudian penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, formasinya juga sangat minim, sebab itu tenaga honorer masih sangat dibutuhkan. Al-Haris juga mengatakan sebanyak tenaga honorer yang ada nantinya juga akan diterapkan dengan sistem kontrak. Bayangkan, satu tahun itu rata-rata pensiun kita itu sampai 500 orang, setahun. Ya, nah sementara kita tidak ada pengangkatan pegawai gitu kan. Nah artinya ASN makin berkurang, tidak ada pengangkatan, ya kita terpaksa mengambil tenaga kontrak. Al-Haris juga berharap ke depan penerimaan P3K tersebut bisa dilaksanakan setiap tahun, dan formasi serta kuotanya khususnya untuk Jambi diperbanyak. Pemprov Jambi sebelumnya telah menerima surat edaran Menpan RB terkait penghapusan tenaga honorer di pemerintahan dan pemerintah daerah diminta untuk mempersiapkan hal tersebut. Dalam surat edaran yang ditanda tangani Cahyo Kumolo itu, tenaga honorer akan dihapus sampai 28 November 2023 mendatang, di mana dalam sistem pemerintahan hanya ada PNS dan P3K. Sementara sebagai tenaga tambahan, pemerintah daerah dapat menggunakan jasa tenaga kerja yang direkrut dari pihak ketiga atau outsourcing.